hai hai apa kabar semuanya ketemu lagi di channelnya Isma Jahira vlog kali ini emang request dari teman-teman banyak yang nanyain kok sekarang wajahnya tampar lebih cerah dan juga bintik hitamnya hilang nah lewat vlog kali ini saya mau kasih tahu caranya mau tahu caranya ikutin masalah kulit wajah yang saya hadapi adalah banyak bintik hitam yang permukaannya seperti tai lalat nah kalau dalam bahasa Sunda itu dikenal dengan hunung nah saya sudah menggunakan berbagai produk kosmetik tetapi hasilnya tidak ada atau tidak memuaskan maka dari itu saya menggunakan bahan alami untuk menghilangkan bintik hitam tersebut nah setelah pemakaian seminggu Alhamdulillah bintik hitamnya mengerut dan juga mengecil nah setelah dua minggu bintik hitamnya akhirnya hilang nah maka dari itu saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mempunyai bintik hitam yang menyerupai seperti lalat atau dalam bahasa Sunda dengan hunung nah ini dia teman-teman bahan yang saya gunakan untuk menghilangkan bintik hitam seperti tai lalat yaitu ada jeruk lemon kemudian ada telur nah bagaimana cara menggunakannya ikuti pertama pecahkan satu buah telur kemudian pisahkan putih dengan kuningnya kita ambil putihnya setelah itu kita tambahkan dengan sepotong jeruk nipis kemudian paras airnya nah baru setelah itu kita campurkan kedua bahan tersebut nah apabila setelah seperti ini setelah sudah diaduk ya tinggal gunakan masker ini pada area wajah kita sebaiknya bersihkan dulu wajah kita dengan pembersih baru kemudian menggunakan masker ini gunakan masker ini minimal dua kali sehari atau maksimal tiga kali sehari untuk pemakaiannya sendiri gunakan masker ini minimal dua kali sehari atau maksimal tiga kali sehari gunakan masker ini sesudah kalian membersihkan muka kalian nah untuk diingat gunakan masker ini setiap hari sampai bintik hitam kalian yang kita lihat itu hilang nah itu dia teman-teman tips kali ini cara menghilangkan bintik hitam yang menyerupai seperti lalat atau hunung semoga pulau kali ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih yang sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati